Intro Assalamualaikum selamat datang di channel The Scientist Di video kali ini saya akan mereview Salah satu parfum art Yang cukup banyak Sebetulnya kita bisa temui brand ini Di Alphamart Indomart Yang keren dari parfum ini adalah dia nge-clone Salah satu parfum Favorit saya yaitu Pacoraban One Million Lucky Parfum itu adalah Romano Grandiose Eau de Parfum Romano Grandiose Eau de Parfum Jadi parfum ini adalah parfum keluaran terbaru Dari Romano Saya cek di Indomart, Alphamart dan beberapa Supermarket di Bali Varian ini masih belum masuk Mungkin masih yang Romano yang lama Cuman teman-teman bisa beli ini Di official store nya di Tokopedia Kita langsung masuk aja review Box nya seperti ini teman-teman Dia kaleng Dia menyerupai kaleng-kaleng model kaleng cornet gitu Terus dia dibalut dengan warna gold gitu ya Keren dan terkesan mewah Di depan ada tulisannya Romano Eau de Parfum Grandiose Di tutupnya ada tulisan Romano Di bawahnya ada Di bawahnya ada beige coat gitu ya Di samping juga ada tulisan-tulisan Gak penting sih gitu ya 100 ml 100 ml Terusnya teratnya Ode Parfum Kita langsung buka Dan menurut saya ini adalah Parfum Mart yang Saya gak tau ini bakal masuk ke Alphamart atau Indomart Yang jelas Untuk ukuran Parfum Mart Ini sih Keren banget gitu ya Botolnya dari segi box sama botol Nah teman-teman bisa lihat botolnya Keren banget Cap nya solid Dibalut dengan warna gold gitu ya Pokoknya terkesan Mahalnya dapet lah Kesan mahalnya itu dapet Kita buka Nah cap nya itu bagus banget Solid banget gitu Keren lah gitu ya Untuk ukuran Parfum Mart sih Ini keren ya Romano ya Nah satu hal lagi yang keren dari parfum ini adalah Dari sisi sprayer nya Teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa lihat Ya Dia super misty bisa dibilang Jadi teman-teman bisa atur mau Semprot banyak atau dikit Dia misty Dan keren banget ya Bisa kita mainin sprayer nya Oke Ya Menurut saya ini adalah 90% Mirip Paco Rabanne One Million Lucky Teman-teman bisa dapet wangi Plum Hellzenop Citrusy Ozonic Madu Ya Keren banget Gourmand Ya Sweet and fresh gitu ya Parfum Gourmand Tapi bisa dipakai untuk siang hari Dan Paco Rabanne One Million Lucky Sendiri adalah parfum yang bisa dibilang Cukup versatile Komplimen monster SPL nya bagus gitu ya Salah satu parfum yang best seller juga Dari Paco Rabanne gitu ya Ketika parfum romano ini Berhasil istilahnya mungkin nge-clone Parfum Paco Rabanne One Million Lucky Menurut saya ini adalah Suatu parfum yang pencapaian yang keren sih Menurut saya Karena Parfum designer sendiri Setau saya belum ada yang wanginya Mirip kayak One Million Lucky gitu ya Sedangkan ini adalah parfum mart Yang harganya itu Kalau nggak saya beli itu Dikisaran 160 ribuan 160 ribuan Di official store nya Dan bahkan itu dapet tumbler juga gitu Wanginya mirip banget gitu ya Cuman memang 90% saya katakan Mirip One Million Lucky gitu ya Oke Kenapa saya bilang 90% 10% nya itu kenapa Beda gitu Karena menurut saya wangi Madu di Romano Grandius ini Istilahnya kurang bold Ya Masih cenderung madunya agak airy Dan Di Romano Grandius ini Di hidung saya lebih Fruity Wanginya Ketimbang One Million Lucky Yang wanginya itu lebih Karamelik Ya Karena madu dan hazelnut nya juga Yang lebih Menonjol Itu di hidung saya Dan aspek Woody yang ada di One Million Lucky Juga kurang menonjol di Romano Grandius ini Ya Di Romano Grandius ini Sisi Embry nya Di base note Yang lebih Kuat Sehingga Kesan hangatnya Lebih Menonjol Dari Romano Grandius Dan di opening nya itu Kalau Romano Grandius itu Lebih Fruity Walaupun kesan Ozonik nya masih dapet Tapi lebih Fruity Di hidung saya Ketimbang One Million Lucky Yang lebih Karamelik Madunya lebih Bold Dan hazelnut nya itu Lebih Menonjol Itu di hidung saya Perbedaannya Tapi overall 90% Memang mirip Kalau teman-teman Gak bener-bener Meneliti Wanginya Dengan Sangat-sangat Fokus Mungkin Teman-teman Gak akan bisa bedain Wangi Romano Grandius Dengan Pakoraban One Million Lucky Itu menurut saya Wangi dari Romano Grandius The Parfum ini Lalu bagaimana Untuk SPL nya Sesuai harga Teman-teman Ini harganya Cuman 160 ribuan Dari SPL Memang ini Masih kalah jauh Dibandingkan One Million Lucky Romano Grandius Ini untuk SPL Di saya Itu kisaran 5-6 jam Dengan projection Kuat Hanya di 30 menit awal Berbeda dengan One Million Lucky Yang saya miliki Itu yang batch pertama Itu minimal 8 jam Untuk Long JFT Dan projection nya Juga kuat banget Hingga 3 jam pertama Itu sih Perbedaannya Untuk SPL Memang ini masih Kalah jauh Dibandingkan One Million Lucky Wajar Karena harganya Sangat berbeda Jauh Oke Lalu bagaimana Untuk Occasion yang tepat Ketika kita pakai Romano Grandius Ini ya tentu Sama dengan One Million Lucky Kita bisa pakai Kapanpun Kalau saya pribadi Suka banget Pakai parfum Kayak gini Ketika ngantor Karena Gampang dapet pujian Gampang banget Dapet komplimen Karena ini wangi yang Disukain cewek-cewek juga Gitu ya Istri saya pun Suka banget Dengan wangi Romano Grandius Istri saya pun Kadang juga sering pakai One Million Lucky Karena Manisnya itu Yang bisa bikin Cewek-cewek Pada suka Sama wanginya Teman-teman bisa pakai Romano Grandius Ini Siang-siang Malam-malam pun Juga enak Oke Sorry Siang Malam Pagi-siang Malam Pagi-siang Sore Malam Adalah Waktu yang tepat Ketika teman-teman pakai Romano Grandius Karena Kalau teman-teman pakai Parfum ini Kalau di siang hari Sisi ozonik dan fruity-nya Yang lebih keluar Gitu ya Tapi kalau teman-teman pakai Parfum ini di Situasi malam hari Yang sejuk Yang dingin Dia Sisi Gormannya Yang lebih keluar Walaupun Sisi gorman di Romano Grandius Ini tidak sebold Paco Raban One Million Lucky Itu sih Menurut pendapat saya Tentang Romano Grandius ini Dan menurut saya Ini adalah parfum art Yang layak banget Untuk teman-teman beli Karena harganya itu Sangat-sangat Sangat-sangat murah Worth the price Banget Teman-teman bisa Cek aja sendiri Dari botol Dan boxnya aja Ini sudah Keren Gitu ya Apalagi Wanginya yang mirip banget Dengan One Million Lucky Ini bener-bener gak Gak masuk akal Gitu ya Dari segi harga Jadi teman-teman Beli aja Gak usah beli tester Lebih baik teman-teman Beli aja full botolnya Ya Apalagi teman-teman Suka One Million Lucky Tapi teman-teman Sayang banget Buat makanya Lebih baik kalian coba pakai ini aja Untuk daily Gitu ya Mungkin itu aja Review saya Tentang Romano Grandius Ini adalah parfum yang bener-bener Pasti saya pakai sih Karena wanginya Mirip banget Dengan One Million Lucky Dan Mungkin setelah ini habis Kalau sudah setengah Mungkin saya akan beli lagi Untuk backup botolnya Karena saya gak tahu Apakah nanti ke depannya Romano akan terus mengeluarkan ini Atau mungkin ada Discontinue Atau mungkin nanti reformulasi Saya gak tahu Yang jelas Kalau ini parfum Sudah setengah Saya pakai Saya akan beli lagi Full botolnya Itu sih Rekomendasi saya Teman-teman beli aja Mumpung masih ada Ya Sekian mungkin Review singkat saya Tentang Romano Grandius Order Parfum Semoga bermanfaat Ditunggu video-video saya selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa